Intro Halo Sobat Gaskan, berjumpa kembali channel liburan dan informasi nomor 1 di Indonesia dan juga dunia Channel Junon Arta TV Apa kabar Sobat Gaskan semua? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia dan juga murah rezeki Oke pada kesempatan video kali ini saya akan menginformasikan situasi dan kondisi terupdate dari salah satu 15 kota terbaik di dunia Yaitu Kota Ubud Kianyar Bali Oke Sobat Gaskan, jadi kita akan bervirtual tour dan jalan-jalan ke salah satu ya 15 kota terbaik di dunia Oke Sobat Gaskan, sekarang saya tepat berada di Jalan Cok Gederai Dan kita akan belok kiri di depan menuju ke Jalan Raya Ubud Terlihat juga patung Arjuna sangat mempesona dari sini ya Dan jika terlurus itu tembus di Tegalalang ya Tepat di Jalan Raya Andong Dan kita sekarang sudah berada di Jalan Raya Ubud Kita akan melihat situasi dari Pasar Seni Ubud dan juga Puri Saren Ubud ya Tempat tinggal dari Raja Ubud Terlihat di sebelah kiri kita ini adalah Pura Dalam Puri ataupun Pura Dalam Puri dari pelihatan Ubud ya Beginilah situasinya terlihat lalu lintas disini juga cukup lengang ya Tidak terlalu rame dan beginilah situasinya Oke Sobat Gaskan, jadi beginilah situasi di depan dari Pura Dalam Puri pelihatan Ubud ya Beginilah situasinya terupdate situasi lalu lintasnya Oke Sobat Gaskan, kita akan lanjut menuju ke Pasar Seni Ubud Dan juga melihat situasi di depan dari Puri Saren Ubud ya Kita akan melihat situasi Ubud di sore hari ini Tepat jam 5 sore Video ini saya ambil tanggal 20 Oktober ya Pada hari Rabu Hari Rabu 20 Oktober 2021 jam 5 sore Dan beginilah situasi lalu lintas di Jalan Raya Ubud Terlihat juga lalu lintas disini tidak terlalu ramai Dan di sebelah kiri kita ini terlihat lagi ada perbaikan jalan ya Oke Sobat Gaskan, jadi Ubud itu sangat terkenal ya Ataupun kota Ubud ataupun desa Ubud itu sangat terkenal dengan seni ya Pusat seni dan juga budaya Budaya banyak sekali di desa Ubud ataupun kota Ubud Banyak terkenal sekali dengan budayanya Banyak yang bisa tawang-tawang mencan negara Ataupun juga pemistik yang berkunjung ke Ubud Untuk menyaksikan pementasan budaya Biasanya di Puri Saren Ubud juga Banyak mementaskan tari-tarian ya Di sore-sorenya itu Jadi Ubud banyak sekali terkenal dengan budaya Baik itu seni dan juga seni ukir ya Seni tari dan juga yang lainnya Jadi bukan hanya budaya ataupun seni Ubud juga terkenal dengan pesona alamnya ya Jadi banyak terdapat juga sungai dan juga sawah Di subteran Ubud yang sangat mempesona Jadi banyak juga hotel-hotel ternama yang berada di subteran Ubud Yang dekat juga dengan persawahan Ubud Dan juga sungai-sungai di Ubud ya Seperti Porsesion juga dan juga yang lainnya Banyak sekali ya hotel-hotel ternama yang berdiri di kawasan Ubud Bali Oke sobat guys kan jadi kita akan belok kanan disini Kita akan lanjut terus terlihat juga disini Ada wistawan domestik yang berjalan-jalan ya Di sore hari ini terlihat juga Beberapa toko tadi terlihat juga masih tutup ya Jadi beginilah situasi kawasan dari jalan Dewi Sinta Ya jadi beginilah situasi kawasan dari Dewi Sinta terupdate ya Di sore hari ini tepat jam 5 sore Dan disebelah kiri kita ini banyak juga terhadap penginapan ya Dan juga kape dan juga restoran Dan sebelah kanan kita itu kalau lurus itu akan menuju ke pasar seni Ubud Dan disini juga terlihat ada kape ataupun juga restoran yang sudah buka Dan inilah situasi dari jalan Dewi Sinta ya Nanti kita akan tembus menuju ke jalan dari Raya Ubud Menuju ke Purisaren Ubud ya Tempat raja dari Ubud tinggal Dan biasanya disana juga banyak sekali Sore-sorenya itu memintaskan seni-seni dan budaya Bali Kebanyakan juga tari-tarian Oke sobat guys kan disini juga terlihat beberapa wistawan mancanegara Yang sudah berkunjung ke daerah Ubud Tempat di jalan Dewi Sinta Kemungkinan juga wistawan-wistawan tersebut sudah memiliki rumah Aktivitas ya, aktivitas bersebak bola ya Beberapa tapi tidak terlalu banyak Oke sobat guys kan Jadi beginilah situasi lalu lintas di depan dari menuju ke arah dari jalan Dewi Sinta Beginilah situasinya Oke sobat guys kan Jadi kita akan belok kanan disini Kita akan menuju ke Purisaren Ubud ya Tempat dari Raja Ubud tinggal Kita akan lihat situasinya Biasanya juga di Purisaren Ubud Tempat dari Raja Ubud tinggal itu banyak memintaskan seni dan budaya Termasuk juga tari-tarian Jadi Ubud sangat terkenal dengan budaya ya Seni budaya Bagi itu tari-tarian, patung, lukis dan juga yang lainnya Jadi oke sobat guys kan yang baru bergabung dan baru menemukan video ini Jangan lupa terus dukung channel Juno Arda TV Karena channel Juno Arda TV akan selalu update hampir setiap harinya Memberikan kalian semua sobat guys kan Informasi-informasi menarik dan hiburan juga ya Dan nanti juga akan kita akan share juga Situasi-situasi terupdate dari beberapa objek-objek wisata populer di Indonesia dan juga dunia nantinya Oke sobat guys kan Jadi kita hari ini akan update situasi dari Ubud, Bali ya Kota salah satu ataupun 15 dari kota terbaik di dunia Salah satu dari 15 kota terbaik di dunia Terlihat di depan kita ada kemacetan Kemungkinan ada upacara agama ya Karena hari ini adalah hari Purnama Hari Rabu Pas Purnama kelima bagi umat Hindu ya Untuk merayakan ataupun memperingati Ada upacara terlihat Oke sobat guys kan Jadi kita akan terus lanjut Kita akan update situasi hari ini Oke sobat guys kan Jadi kita akan coba berslip-slip disini Di beberapa kendaraan sepeda motor Oke sobat guys kan Sebelah kanan kita inilah pasar seni Ubud ya Terlihat situasinya Nanti kita akan lihat situasinya masuk ke dalam Kita akan masuk ke dalam Oke sobat guys kan Ternyata hari ini Pas di hari Rabu ya Di Purnama kelima ya Bagi umat Hindu Ada kegiatan upacara agama Dan iring-iringan upacara agama Oke sobat guys kan Kita akan cari parkir dulu Sebelah kanan kita ini Dan kita akan melihat situasi dan Proses dari kegiatan upacara agama Di hari Rabu ini Pas di Purnama kelima Kita akan lihat situasinya lebih dekat Oke sobat guys kan Jadi beginilah situasi di depan Dari Puri Saren Ubud ya Puri Saren adalah merupakan Dari tempat tinggal Raja Ubud Dan beginilah situasinya Terlihat hari ini ada iring-iringan upacara ya Upacara keagamaan Jadi kita akan lihat situasinya Situasi dari perayaan Ataupun juga Peringatan dari upacara Keagamaan hari ini Terlihat Situasinya cukup Ramai juga Dan kita akan lihat Situasi lebih dekat Oke sobat guys kan Jadi selamat menyaksikan video ini Situasi terupdate Dari Ubud Kianyar Bali ya Salah satu Ataupun 15 kota Terbaik Di dunia Oke sobat guys kan Terlihat disini Juga ada wisatawan mancanegara Yang sedang mengabadikan foto Dari upacara keagamaan Pada hari ini ya Pas hari Rabu Purnama kelima ya Oke sobat guys kan Jadi beginilah situasinya Oke sobat guys kan Jadi kita akan lanjut terus Mengupdate Situasi terupdate Dari Jalan Raja Ubud ya Dan terlihat juga disini Ada beberapa wisatawan mancanegara Yang mengabadikan dari proses Dari Upacara agama ya Upacara tradisi Bali Dan beginilah situasinya Ada gamelan-gamelan juga Oke sobat guys kan Jadi kita akan terus Lanjut Kita akan update Situasi dari Kota Ubud Di Anjar Bali Pada sore hari ini ya Video ini saya ambil Pada tanggal 20 Oktober Rabu 2021 Ya Oke sobat guys kan Beginilah situasi terupdate Dari Jalan Raya Ubud Depat di Puri ya Depan Purisa Renubut Di depan kita itu adalah Purisa Renubut ya Jadi di depan sana itu Yang terlihat Sini adalah Irgin-iringan dari Pembedak ya Jadi Beginilah situasi terupdate Oke sobat guys kan Terlihat juga Lalu lintas Lumayan ramai Dan lancar Dan beginilah situasinya Banyak juga terlihat juga Wanita-wanita Ataupun gadis-gadis Bali ya Yang memakai Kebaya Dan juga Oke sobat guys kan Jadi beginilah situasinya Dan selamat Melanjutkan video ini Dan enjoy Selamat menikmati 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 situasi dari Puri Saren Ubud ya di sore hari ini terlihat lalu lintas disini cukup ramai dan lancar adalah situasi di depan dari Puri Saren Ubud ya tempat dari Raja Ubud tinggal Oke Sobat Gaskan jadi kita akan lanjut kita akan menuju ke pasar seni Ubud kita akan melihat situasinya di sore hari ini terlihat juga banyak disini ada gadis-gadis Bali ya yang memakai kebaya dan sini ada wisatawan domestik juga dan mancanegara lihat bener-bener situasi lalu lintas di sore hari ini tepat di depan dari Puri Ubud Oke Sobat Gaskan Puri Ubud sendiri ataupun Puri Saren Ubud biasanya di sore-sorenya itu banyak melakukan pentas seni baik itu seni tari ya jadi biasanya banyak kewisitawan mancanegara dan juga domestik yang berkunjung ke Puri Ubud pada sore-sorenya itu untuk menyambilkan dari pentas seni tari dan menurut informasinya Puri Ubud masih tutup sementara ya jadi kita akan lihat update-nya jadi kita akan lihat perkembangan terbarunya mudah-mudahan cepat dibuka kembali dan juga bisa membenaskan kembali ya seni-seni dan budaya Bali dan semoga juga perusahaan Bali bangkit kembali dan ramai kembali Oke Sobat Gaskan jadi kita akan lanjut menuju ke pasar seni-bud kita akan lihat situasinya di sore hari ini Oke Sobat Gaskan jadi menilai situasi di sore hari ini tepat jam 5 sore tanggal 20 Oktober 2021 pada hari rebuk lihat juga lalu lintas ramai yang lain lancar ya karena tadi juga ada wacara agama juga perayaan wacara agama pada hari ini Pasari Purnama ya Purnama kelima jadi lalu lintas sempat tersendat karena ada peringatan wacara agama nah jadi kita akan lanjut kita akan menuju ke pasar seni-bud kita akan lihat situasinya di sore hari ini Oke Sobat Gaskan selamat menikmati kembali situasi Ubud terbaru pada hari ini hari Rabu 20 Oktober 2021 Satu 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 oke sobat guys kan jadi kita sudah berada di depan dari area pasar seni Ubud ya jadi kita akan belok kanan disini kita akan masuk dan melihat suasana di pasar seni Ubud pada sore hari ini terlihat juga pedagang-pedagang disini sudah mulai ramai buka ya terlihat juga menyajikan baju tas juga dan beberapa pernak-pernik dan juga sindramata ya khas Bali dan mengenai situasinya dan pasar seni Ubud ini sangat dekat sekali dengan kuri saren Ubud ya jadi disini terlihat juga banyak juga baik itu pakaian dan juga beberapa kesenian juga yang diperjual belikan disini ya oke sobat guys kan jadi penila situasi terupdate dari pasar seni Ubud depan jam sekarang sudah jam 5 sore lewat ya hampir jam setengah enam dan inilah situasinya Oke sobat guys kan kita akan terus lanjut nanti kita akan tembus di Jalan Dewi Sinta ya jadi kita akan tembus kembali di Jalan Dewi Sinta jadi kita akan terus lanjut dulu Oke sobat guys kan jadi yang baru bergabung jangan lupa dukungannya supportnya dengan cara like comment subscribe dan share video-video channel Jalan Atra TV ke teman-teman dan sahabat kalian dan sekarang kalian menyaksikan informasi terupdate dan situasi dan suasana dari salah satu atau 15 kota terbaik di dunia yaitu kota Ubud selamat menikmati enjoy Oke sobat guys kan sekarang kita sudah tembus kembali di Jalan Dewi Sinta kita akan belok kanan kita akan menuju kembali ke depan dari puri saren Ubud kita akan melihat situasinya kembali dan lihat juga di lapangan depan sini juga parkiran disini sudah mulai rame kembali ya tadi beberapa terlihat juga mobil parkir disini tapi sekarang sudah beberapa yang tinggal Oke sobat guys kan jadi kita akan lanjut menuju ke depan dari puri saren Ubud dan beginilah situasinya kembali terlihat juga tidak ada yang menambah ya tapi terlihat juga masih sama seperti yang tadi kita lewati dan beginilah situasinya Oke sobat guys kan kita akan coba melihat dan masuk ke area dari pasar seni Ubud dari sebelah sini ya kan kita tadi cuma lurus jadi kita akan lihat situasinya di sebelah sini nanti next video kemungkinan kita akan coba review dan kita akan lihat situasi lebih dalam ya kita akan satu full video untuk melihat dari suasana pasar seni Ubud karena kita melihat hanya beberapa ya jadi kita cuma membawa sepeda motor kemungkinan itu tidak bisa untuk masuk lebih dalam dan kemungkinan kalau tidak dalam keadaan pandemi seperti ini itu akan sulit masuk membawa sepeda motor apapun ataupun jalan kaki saja susah untuk kemungkinan disini banyak sekali ya bisa tahu yang berkunjung ataupun begitu wisatawan mancanegara atau domestik ini sangat ramai disini biasanya sebelum pandemi ini akan susah membuah sepeda motor masuk Oke sobat guys kan jadi beneran situasi di sebelah sini ya pasar seni Ubud terlihat juga beberapa wisatawan domestik ya sudah mulai berdatangan berkunjung ke pasar seni Ubud pada sore sore hari ini dan inilah situasi sebelah sini ya sebelah sini dari pasar seni Ubud jadi kita di depan tadi lurus dan tembus di dalam Dewi Sinta lagi oke sobat guys kan jadi kita akan lurus di disini kita akan melihat situasinya terupdate oke sobat guys kan jadi beneran situasi terupdate dari pasar seni Ubud di sore hari ini oke sobat guys kan jadi kita akan kembali lagi ke jalan raya Ubud kita akan balik lagi dan kita akan melihat melihat di depan ya di depan sana tepat di depan dari pintu masuk pasar seni Ubud kita akan lihat situasinya oke sobat guys kan selamat kembali menyelesaikan video ini dan enjoy selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton